Halo my lord, halo sultanku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra, kita membahas Last Fortress Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang season 1 dan juga update terbaru Jangan lupa buat kalian semua untuk update aplikasinya ya Karena kita akan mendapatkan event terbaru ternyata Oke Nah buat kalian fokus aja untuk VIP ya guys Karena nanti kalau kalian udah masuk ke bagian VIP ke-8 itu eksklusifnya enak banget nih Buat apa sih? Karena nanti kita bisa kecepatan penelitian lalu yang paling bagus yaitu adalah Nyalakan radar dan langsung selesaikan semua intel Nah ini langsung kalian bisa untuk claim cepat banget di bagian radar ya Dan juga fokus aja ke bagian helikopter terlebih dahulu brother Jadi kalau kalian suka menjarah, kamu kan dapetin besi lalu batu Nah di bagian sini listrik kita bisa menambah signifikan ataupun banyak banget Dari mana? Yaitu adalah dari perdagangan Di bagian beli, kalian scroll ke bawah nih Nanti kamu dapetin kayak gini kan Yaitu adalah pertukaran listrik dengan batu bara Nah kita bisa untuk nukarin seperti batu ke bagian batu bara ini Dengan 2500 kamu akan mendapatkan pertukaran 2500 juga Nanti kamu bisa untuk tukarin ke bagian listriknya Hingga ke 50 nanti kalian claim dan laboratorium kalian Dengan sangatlah mudah membutuhkan yaitu adalah listrik Paling kita minus di bagian mulai coin Z ataupun gold kita yang bikin capek Mencarinya ya Dan buat komen yang tanya Bang kenapa gue biasanya jarah nih Bisa dapetin coin Z Habis itu kok gak bisa Jadi saat pertempuran kalian menjarah Kamu bisa untuk klik nih di bagian coin Z Kamu itu mempunyai jarahan mingguan Setiap minggu ya 7 hari Kalian bisa maksimal cuma 5000 Selebihnya kamu cuma dapetin kayak item Hasil dari aliansi Lalu kamu dapetin resort juga Nah kayak gitu yang kalian bisa untuk tambah dapat Dapetin Selebihnya kita masuk ke bagian event terbaru nih guys Oke Event terbaru ada di bagian battle Lalu di bagian penggalian Nah di penggalian ini kita ada satu Yaitu adalah teleportation device Dapetin apa sih? Gue juga penasaran kan? Kita lihat Disini peraru pertama kali We got it This a copy of the app Fashion Developer by Dr. Gallo Oke Kita waktu yang tepat untuk menambang Disana tidak terlalu banyak pertahanan Jadi kita bisa untuk meninggalkan tempat ini sekarang Tapi pintu itu udah ditutup sekarang Kita harus pergi ke area lainnya untuk mengakhirinya Ya Tapi ada virus zombie yang membuat teleportasi ini gagal Oke Dan kita mendapatkan siapa ini? Wow Cobalah untuk mencari semua resort dan hero yang ada stuck di bagian tempat ini Simbol untuk suite portal akan kamu bisa lakukan hint Contohnya kayak gini Lalu kita pindah teleportasi ke tempat lokasi ini Oh kayak gitu Dan kita nanti akan dapetin siapa ini? Yang paling atas ya? Enggak Mana sih? Karakter hero nya mana? Oh ini dia Wow ada boss juga nih Wadidaw Line up musuh level 70 lah 60 ke 70 ya Kita lihat dulu Oke kalian bisa untuk menyelesaikan ya guys Di bagian situ Karena gue cuma share tentang eventnya aja Kita klik hero Lalu ke bagian potret Di bagian sini untuk alianci pajar hero Konstruksi Wow Mendapatkan bekus Bekus sendiri adalah seorang ahli penambangan Enhanc eksplorasi dan juga enhanc hero Untuk skill nya ada peningkatan batu Lalu attack eksplorasi Poin kenangan Saat kalian eksplorasi Dan juga Defense semua hero Nah ini cocok banget buat eksplorasi kalian Dan juga peningkatan batu Namun ini kan menggunakan Fragment hero yang Warnanya Ungu ya Susah Jadi itu terserah buat kalian Mau kalian fokusin Skill nya Atau ke bagian hero Kalian prioritas Kalau gue secara pribadi Kalau yang warna ungu Tetap ke bagian hero aja sih Karena versi pertempuran Tapi kita bisa untuk melengkapi Hero konstruksi tersebut Hero-hero konstruksi ini kan Otomatis Permanent Limit juga Jadi otomatis gue bakalan cari Lalu Di bagian sini Ada untuk Yaitu adalah paket super ya Kita lihat paket super nya Apakah ada yang rekomendasi Ternyata belum ada ya Yang baru Keren-keren gitu Sesuai yang gue harapin Ataupun yang gue inginkan Nggak ada Yaudah lah Biarin skip Terus ke bagian season 1 guys Season 1 sendiri Kalian butuh banget Keaktifan ternyata Karena apa Nanti saat kalian upgrade Upgrade-upgrade Seperti ini ya Nah station Dan juga plot-plot lainnya Itu kamu bisa untuk mengejar Lalu kalian upgrade Dalam jeda waktu kurun tertentu Kan karena manual Kalian harus aktif Dan kalian claim dulu Entah itu 1 jam 10 menit 15 menit 30 menit Kayak gitu guys Berkala Dan kamu bisa untuk Claimin kayak gini Jika kalian pengguna baru Hadiah penempatan pertama Maka kamu akan mendapatkan Koin kenangan Banyak banget Dari setiap level Yang kalian dapatkan Ya entah itu level 1 2 hingga level 10 Nanti koin kenangan Yang kalian dapatkan Itu sangat banyak Dan direkomendasikan Level ke 5 Ke atas Ataupun level ke 6 Ke atas Itu mendapatkan Koin kenangannya Cukup besar juga Yaitu sebesar 500 ke atas lah Kalau level 5 Itu 400 Koin kenangannya Nah mulai di level 5 ini Ke atas 400 ke atas Koin kenangan kalian Buat upgrade hero Sangat cepat banget kan Entah itu kan Like level 25 Atau level 20 Itu butuh Berapa Koin kenangan doang Kalau Kalian fokus ke level 70 Up hingga ke level 100 Barulah Butuh koin kenangannya Hingga ke Ratusan ribu Nah ini Kita bisa Mulai mencicil Saat kayak gini Memanfaatkan Bensin yang ada Semaksimal mungkin Selonggar mungkin Selonggar mungkin Dan seluang mungkin Kalian aktif Di dalam game Last Portrait ini Oke Jadi mungkin Segitu aja Untuk informasi kali ini Karena gue juga Udah membuatin videonya Setujuh menitan lah Jangan lupa bahagia See you next time Salam And bye 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 Sub indo by broth3rmax